Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya Yang saya mau pertanyakan gini Buya Menjadi seorang Muazzin atau imam Adalah suatu karyonia Karena disitu dengan Suara yang indah gitu Suara yang indah Dan bacaan yang fasih gitu Buya Nah yang jadi pertanyaan bagaimana Dengan Imam yang Mohon maaf katakanlah Bacanya tidak fasih Dikarenakan dia sudah terbiasa Menjadi imam dari awal Dari dulu gitu Pak Itu saja buat Bismillahirrahmanirrahim Jadi begini Anda harus menjadi orang bijak Di saat Anda menemukan imam yang tidak fasih Anda jangan lalu kencang Urusan fikir Anda lalu mengatakan Tidak sah Gara-gara imamnya kurang fasih Ribut nanti Memang pendapat madhab syafi'i yang dikukuhkan Kalau imamnya lahan Misalnya ada haknya jadi Pokoknya ada gak fasih bacaan fatihahnya Memang pendapat syafi'i yang pertama Anda tidak boleh Bermakmum kepadanya Itu pendapat yang pertama Sebab yang dianggap adalah pendapat makmum Kalau menurut makmum dia tidak sah Maka Anda tidak boleh ikut bersamanya Tapi pendapat yang kedua ringan Kalau memang imam itu bisanya begitu Maka Anda ngikut dia sah Anda harus bijak Kalau memang imamnya gak bijak Anda yang bijak Jangan biasa ribut Imamnya maksa gara-gara yang bangun dia Padahal bacanya Masya Allah Bukan Masya Allah sanju kan Masya Allah bikin pusing Tapi memang bisanya begitu Dia sudah belajar macam-macam metode Mulai dari ikrah ummi sampai tas hili Tak tanya tetap gak bisa Ya sholatnya dia sah Mungkin gak bisa Anda tetap sah ikut bersamanya Cuman dia gak bijak Di saat Anda ketemu imam gak bijak Maka Anda yang bijak Jangan terlalu kencang Tapi tolonglah Kalau Anda jadi imam Yang bijak dong Kalau sudah Anda merasa bacaan Anda Pas-pasan apalagi kurang Ada yang lebih bagus ya Jangan maksain dong Paling tidak tahu diri dong Makanya kalau kami datang Ke sebuah tempat masjid Agung Ada imam-imam yang suaranya bagus Jangan deh nyuruh saya jadi imam deh Saya pusing tambah keringetin Kalau saya jadi imam Sebab bacaan koran saya itu adalah Ya sah saja Tidak sampai indah-indah benar Anda gak usah mendengar Tapi pusing nanti Anda Saya makanya saya paling takut Kalau sudah jadi imam Di mesin-mesin gede itu Bukan bagian saya Karena memang ada suaranya Sudah dari awal Memang suaranya bagus Dan merdu indah Maksudnya Kalau Anda jadi imam Yang bijak dong Kalau Anda tahu Bacaan Anda sudah gak benar Susah Dites sama Qiyai Ustaz Ikrah Ustaz Umi Ustaz Tasili Gak lulus-lulus Ya Ngundurkan diri ajalah Ada yang lebih bagus Atau enggak Jangan gara-gara Yang bangun masjid Pengen dianggap Qiyai terus Anda harus faham Yang makna ini Maka Jadilah imam yang bijak Kalau Anda merasa Tidak mampu Bacaan kurang baik Yang jangan maksa Jadi imam Kalau ternyata Imamnya tidak bijak Jadilah makmum Yang bijak Sudahlah Bismillah Semoga panjang umur Jangan didoain mati ya Semoga panjang umur Dan sadar Biarin Tuhan Lagi mati Anda tidak boleh Ini kadang-kadang Anda marah Sudah hawa nafsu Semoga Allah Menjadikan kita orang yang bijak Sehingga kebaikan Yang kita lakukan Adalah benar-benar Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam Bissawa Terima kasih telah menonton